Intro Tim Lat Indonesia sukses mengalahkan Kamboja dalam pertandingan perdana di grup B Biala AFF 2020 di Stadion Bisan Singapura Kamis 9 Desember 2021 Tapi di babak kedua permainan sekuat Daruda mendapatkan kritikan tajam Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru seputar Tim Lat Jika sudah subscribe mari kita lanjut Di babak kedua Tim Lat Indonesia kembali menambahkan skor yang ingin menjadi 4-1 saat baka berjalan 9 menit melalui tendangan keras lama yang memakai Namun setelah gol itu bukannya jalannya pertandingan semakin mudah sekuat Daruda justru tertekan Ejrawalian CS dipaksa bertahan di setengah lapangan pertandingan oleh Kamboja Para pemain juga kerap salah umpan hingga akhirnya bola kerap dikuasai anak asuh di buru sing Namun apakah permainan buruk di babak kedua bagian dari strategi Sintayong? Sebab diam-diam Parhaasio selaku pelatih Timnas Vietnam datang ke Stadion untuk memintai sekuat Daruda Pelatih Timnas Vietnam Parhaasio menonton laga Piala AFS 2020 saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Kamboja di Bison Stadion Singapura Kamis 9 Desember 2021 Belajar dari masa lalu Parhaasio dulu pernah sempat mengintip permainan Indonesia melawan Thailand Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 di Uni Emirat Arab Karena Timnas Indonesia tampil dengan disiplin dan permainan terbaik Gaya bermain sekuat Daruda terbaca melalui analisis Parhaasio dan akhirnya dibantai 4-0 ketika bersuah di Vietnam Tapi Sintayong sudah menjelaskan bahwa permainan buruk Timnas Indonesia di babak kedua dikarenakan pemain merenekan Kamboja Sehingga dugaan itu sebagai bagian dari strategi cukup mustahil Bagaimana pendapat kalian?